Intro Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Kembali lagi dengan aku Lia Yohana Dan di video kali ini, akhirnya aku bisa sharing Gimana pengalaman aku Setelah udah 10 hari cobain serangkaian Vesketnya dari Scarlet Musen Karena kemarin tuh serumnya cocok Dan ini pun serumnya bener-bener aku pakai Dan ini bisa kalian lihat Tinggal sisa segini Dan bagi kalian yang mungkin Belum lihat review tentang serumnya ini Kalian bisa klik yang akan aku taruh disini ya Dan back to topic, akhirnya aku memutuskan Untuk cobain juga facial wash Dan juga DNA creamnya Nah sama kayak serumnya Untuk creamnya ini juga ada 2 varian Warna pink yang Bradley untuk mencerahkan Gulut wajah dan juga warna ungu Yang acne cream untuk membantu Merawat kulit yang berjerawat Oh iya disini aku sengaja cobain di masa-masa Aku PMS Karena aku pengen sekalian lihat Apakah serangkaian acne serisnya Dari Scarlet Whitening ini Bisa bantu untuk Ngempesin jelat batu yang biasa muncul Saat aku PMS Dan juga bisa ngeredain Perutusan di wajah aku So sekarang tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita ke videonya Pakai Scarlet Whitening yang aku terima Datang dengan packaging lebaran mereka Dimana salah satu inciran aku juga Terus kartusnya ini bisa banget dipakai Untuk wadah gitu ya Karena besar dan juga kokoh Terus untuk packaging produknya sendiri Seperti yang kita tahu Kalau packagingnya sekali itu simple Tapi cantik dan pastinya juga safety banget ya Nah aku mulai dengan facial washnya terlebih dulu Dibungkus dengan kardus warna pink ungu Seperti ini Dan pas dibuka kita masih nemuin kardus lagi Di dalamnya Jadi produknya bener-bener aman Karena dipastiin gak kocak Terus untuk facial washnya sendiri Jadi memiliki packaging dalam bentuk botol flip plastik transparan seperti ini Dan slim gitu jadi travel friendly banget menurut aku Lanjut sekarang ke krimnya Dibungkus dengan kardus juga Untuk yang putih ungu untuk day creamnya Dan untuk yang full ungu ini untuk night creamnya Nah pas dibuka kayak serumnya Terdapat tatakan seperti ini Jadi lagi dan lagi keamanannya sangat terjamin Terus untuk packaging dari krimnya sendiri Terbuat dari jar kaca bertekstur doff seperti ini Dan ini kokoh banget ya Terus pas dibuka tutupnya Akan ada lead pembatas antara produk dan juga tutupnya Jadi terjaga banget kualitas produk di dalamnya Oh iya pasiin juga Kamu dapat produk yang kemasannya masih tersegel plastik ya Untuk ingredientsnya Aku mulai dari facial washnya terlebih dulu Jadi untuk ingredients yang dihalat di facial washnya Itu ada 4 Yang pertama ada glutathione Dimana kita tau kalau glutathione itu bagus banget Untuk bantu meningkatkan kelembapan Dan juga untuk mencerahkan kulit wajah kita Terus yang kedua itu ada aloe vera Yang mana kita tau banget kalau aloe vera bagus banget juga Untuk melembapkan, menenangkan dan juga menghaluskan kulit wajah kita Terus yang ketiga ada rospetal untuk menyegarkan kulit wajah kita Dan yang keempat itu ada vitamin E Yang mana bagus juga untuk membantu menenangkan dan juga melembapkan kulit wajah kita Terus kalau untuk keseluruhan ingredientsnya Nanti aku akan cantumkan disini Dan menurut aku untuk facial washnya ini termasuk minimal ingredients Karena cuma ada 12 jenis ingredients aja Lanjut sekarang ke dye and night creamnya Dan aku akan mulai dari yang dye creamnya terlebih dulu Jadi untuk ingredients yang dihalil di dye creamnya itu ada 6 Yang pertama itu ada double action salicylic acid Yang mana ini adalah salah satu ingredients yang aku suka banget Karena dia bagus banget untuk ngerawat dan juga nyembuhin jerawat Dan cocok banget untuk acne prone skin Terus ada natural squalene, terus ada lisa pepper 8, ada natural vitamin C, triceramide dan juga aqua pepper glow Terus kalau untuk keseluruhan ingredientsnya nanti aku akan cantumkan disini Dan untuk dye and night creamnya ini adalah tipe-tipe skincare yang ingredientsnya itu padat banget ya Dan juga banyak kandungan bahan aktifnya Jadi bagi kalian yang memiliki kulit sensitif seperti aku Aku saran kalian pakai tipis-tipis dulu aja di awal-awal pemakaian Atau yang paling amannya lagi itu kalian aluskan di area yang kalian rasa paling sensitif di wajah kalian Sekarang beralih ke night creamnya Dan untuk ingredients yang dihalil sebenarnya hampir sama kayak dide creamnya Yaitu ada natural squalene, ada triceramide, ada lisa pepper 8, ada natural vitamin C dan juga aqua pepper glow Cuma disini ada 2 ingredients yang membedakan Yaitu yang pertama ada CR Magneto yang bagus untuk melawan bakteri penyebab jerawat Dan juga poroble untuk mengencangkan pori-pori di wajah kita Nah aku mulai dengan facial washnya terlebih dulu Tekstur untuk facial washnya sendiri itu gel bening dan ada butiran-butiran pink Sama ada sedikit seperti kelopak bunga mawar Tapi kalau dicampur jadi satu juga akan tercampur ya Nah ini teksturnya seperti ini Terus untuk cara pakenya sendiri sama kayak kalau kita cuci muka biasanya Kita tuang dulu peredaknya ke tangan Terus kita kasih sedikit air Dan kita campurkan Terus facial washnya itu tipe-tipe yang gak terlalu banyak busanya ya Kalau udah tinggal diopray aja ke wajah Dan biasanya aku pijat lembut sekitar 30-60 detik Jadi biar peredaknya itu bener-bener merasap juga ke dalam wajah Kalau udah tinggal di-brace aja terus dikeringkan pakai handuk Lanjut sekarang ke krimnya Kalau dilihat bener-bener detali teksturnya agak beda ya Untuk yang D itu warnanya lebih ke putih pekat gitu Sedangkan kalau yang net itu lebih transparan Terus kalau di segi tekstur untuk yang D itu sedikit lebih cair Sedangkan kalau untuk yang net itu lebih creamy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Efek yang aku rasain setelah udah cucu muka pakai efek salubasan dari skydway tini ini Kulut wajah aku itu jadi kerasa lembab itu bener-bener aku rasain banget Dan juga lebih halus Jadi kalian dengarkan aloe vener juga di seri yang ada di ingredientsnya Itu bener-bener aku rasain banget Dan juga dia bantu untuk nge-healing sedawat yang ada di wajah aku Cuma apakah kulut wajah jadi kelihatan cerah seketika? Kayak kalian merasa gak sih kalau kalian tuh habis cuci muka Kulut wajah kalian tuh jadi kelihatan cerah seketika bersinar bagus gitu Karena itu aku rasain banget kalau aku pakai sabun cuci mukaku yang SR12 Tapi kalau untuk di skydway tini ini sampai di hari ketiga Itu aku ngerasain sama sekali Malah setelah cuci muka tuh kayak aku merasa Kok aku udah cuci muka tapi kulut wajah aku biasa aja gitu Kayak gak kelihatan cerah gimana gitu Tapi di hari ke-6 itu aku baru merasain Kalau aku udah cuci muka pakai facial washnya skydway tini ini Kulut wajah aku tuh jadi langsung cerah seketika Kayak kalau aku tuh pakai sabun cuci mukaku yang SR12 Jadi emang kalau kita tuh pakai skincare kita tuh harus bener-bener rutin Dan efek yang diberikan pun juga akan perlahan-lahan mengikuti Kalau kita tuh rutin dalam memakai skincare Efek yang aku rasain setelah udah mengaplikasikan day maupun night creamnya Itu kulut wajah jadi kerasa lembab banget Dan juga dia tuh bantu banget untuk menenangkan jerawat yang ada di wajah aku Dari efek yang melembabkan tadi Terus juga dia ringan di wajah Tapi tetap ya kita tuh kerasa kalau kita lagi pakai suatu produk di muka kita Tapi gak yang lengket dan juga gak ganggu sama sekali Terus juga krimnya ini tuh sama-sama mudah meresap ke dalam kulit wajah kita Baik yang day maupun night creamnya Untuk harga dari setiap produknya itu Rp75.000 Seperti produk-produk skydway tini pada umumnya Dan untuk facial washnya tuh dapetnya 100ml Sedangkan kalau untuk day night creamnya dapetnya 20g Terus kalau untuk punya di mana Aku punya di official skydway tini langsung di Shopee Tapi kalian juga bisa beli lewat WA maupun lain dari mereka Nanti aku akan contohkan di kolom deskripsi Untuk manfaat yang mereka klaim Dari day night creamnya itu yang pertama Membantu untuk meredakan dan juga menyembuhkan kulit yang berjerawat Terus mengejar dan juga melembabkan kulit wajah Menyamarkan foli-foli dan juga yang terakhir Menyamarkan untuk garis-garis halus di wajah Cuma kalau aku cocokin di kulit wajah aku sendiri Untuk manfaat yang aku dapatkan Yang pertama untuk menyembuhkan dan juga meredakan kulit yang berjerawat Itu aku setuju banget Karena dia membantu untuk mengempiskan jawat aku secara perlahan Tanpa harus jadi jawat batu yang matah dan juga sampai yang kelihatan putih-putihnya gitu Terus kalau untuk menghidiri dan juga melembabkan Aku juga setuju banget Tapi kalau untuk menyamarkan foli-foli dan juga garis-garis halus Sampai sekaligus dimasain sama sekali Jujur di hari pertama saat aku udah coba ini krimnya Kulit wajah aku tuh jadi kerasa kayak gadel-gadel gitu Aku sempat sih kayak takut aku lanjutin cobain atau enggak Aku takutnya nanti jerawatin atau gimana-gimana gitu Cuma dengan segala pertimbangan aku tetap lanjutin di hari kedua Dan di hari kedua tuh aku udah sama sekali Nggak ngerasain gadel-gadel atau yang gimana-gimana gitu Dan sampai sekarang pun aku nggak ada reaksi kulitku Yang nggak cocok dengan produknya Scalic Leutening yang Agnes Series ini Karena nggak ada jerawat yang besar-besar Atau nggak ada yang percing atau apa segala macem Jadi malah dia membantu banget untuk meredakan Dan juga menyembuhkan jerawat yang ada di wajah aku secara perlahan-lahan Tapi kalau untuk facial voice-nya sendiri di awal-awal pemakaian Itu aku udah cocok banget Karena dibantu banget untuk melembabkan kulit wajah aku Kalau sampai saat ini untuk efek mencerahkan Aku belum merasainnya gimana-gimana banget Karena kalau untuk mencerahkan lebih ke yang Bradley Series-nya Sedangkan di sini aku pakein yang Agnes Series-nya Jadi untuk efek yang aku rasain di wajah aku Lebih ke kulit wajah aku Jadi kelihatan lebih glowing Lebih bersih dan juga lebih seger Jadi kulitnya tuh lebih kelihatan sehat Cuma mungkin nggak menutup kemungkinan Kalau di beberapa orang yang mereka pake Agnes Series-nya Mereka juga lebih kelihatan cerah Karena kan kulit wajah kita tuh reaksinya Untuk setiap cream, setiap skincare itu pasti beda-beda Tapi kalau untuk diakui Itu belum aku rasain sama sekali Secara terang-terangan Mereka nggak menuliskan Baik didem maupun net cream-nya Kalau mereka tuh mengandung perfume Cuma memang ada perfume-nya Yaitu dari Pelagronium Graviolet Oil Dan juga Rosmarinus Official Lip Oil Cuma apakah Agnes Cream-nya Dari Scarlet Botanik ini tuh Mengandung alkohol atau nggak Sejuruh aku juga belum tahu Cuma kalau yang aku lihat di videonya Kak Jamie Malivia Kalau kalian juga lihat Dia menyebutkan kalau ada kandungan alkoholnya Cuma karena disini aku tuh Belum yang terlalu ekspor Dalam suatu ingredients Di suatu skincare Jadi aku nggak bisa menyimpulkan Apakah cream-nya dari Scarlet Botanik ini Itu mengandung alkohol atau nggak Disini aku juga belum bisa menyimpulkan Apakah Agnes Cream-nya dari Scarlet Botanik ini Itu aman atau nggak untuk ibu hamil Cuma kalau di Agnes Cream-nya Ini tuh ada kandungan salicylic acid-nya Dimana aku tahu Kalau salicylic acid-nya itu Kurang bagus untuk ibu hamil Cuma kalau untuk lebih jelas Dan juga lebih detailnya Kalian bisa konsultasikan Ke dokter kandungan yang kalian percaya Kalau untuk facial wash-nya Menurut aku cocok-cocok aja Untuk semua jenis kulit Termasuk yang sensitif sekalipun Tapi kalau untuk cream-nya Salah aku bagi kalian yang punya kulit sensitif Apalagi yang sensitif banget Aku saran kalian untuk cobain sedikit Demi sedikit dulu aja Untuk melihat dulu Gimana reaksi kulit wajah kalian Jadi secara keseluruhan Kulit wajah aku Contoh dengan serangka Agnes Cream-nya dari Scarlet Botanik ini Mulai dari facial wash Serum dan juga cream-nya Dan bagi kalian yang pengen cobain Aku merekomendasi kalian Untuk cobain Untuk membantu Merawat kulit kalian berjawat Dan juga untuk menghidrasi Atau melembabkan kulit wajah kalian Dan yap itulah tadi Review dari aku Untuk facial wash Dan juga acne cream-nya Di Scarlet Botanik Semoga lewat info yang aku berikan ini Bisa bermanfaat bagi kalian Atau bisa membantu kalian Dan bagi kalian yang udah pernah coba Investirin di Scarlet Botanik Bisa banget untuk kalian sharing Di kolom komentar ya Untuk kita bisa saling berbagi Dan juga bisa menjadi referensi Satu sama lain Dan sekian juga untuk video kali ini Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax